Selamat datang di episode Makan Malam Oke teman-teman kembali di episode Makan Malam Kali ini sesuai thumbnailnya kalian bisa nebak itu apa Itu kepanjangan dari jajanan yang biasa kalian temukan di Mamang-Mamang SD Oke di video kali ini kita dapat endorse dari ini dia profilnya Kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Sambal 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 Ini sambal pedas manisnya Kayak sambal rumahan sih Kayak biasa Mami aku Mama di rumah, mama aku di rumah Buat untuk Saos cocolan Cocolan bakwan biasanya Seperti ini sih Segar, segarnya dapat Gurinya dapat Ini rasa bawang putihnya Ada ya Kita coba Sambal pedas manisnya ini Enak banget Boleh kali ya Kita hirup Enak banget ini Sambal pedas manisnya Cair-cairnya itu Kayak Itu Cuko-cuko Empe-empe Nah itu Agak cair-cairnya Seperti itu sih Kalau yang udah nonton Episode sebelum-sebelumnya Kalau yang udah nonton Episode sebelumnya Yang aku makan empe-empe Itu cukonya Aku sengajain Kental Buat kental Tapi yang ini Tingkat kecairannya Itu kayak Cair-cair Itu Kuah cair-cairnya itu Empe-empe gitu loh Ini enak loh Aku sekali lagi ya Hirup Teman-teman Oke Untuk tingkat Kepedasannya sama sih Bagi aku yang Biasa suka pedas Ini Biasa sih Sama Sama Jadi Gak terlalu Nusuk banget Tapi nanti Mungkin Mungkin kali ya Mungkin kalau udah Di air-air Biasanya gitu sih Penyakit cabai ya Kalau udah Di air-air Pertengahan Itu nusuk banget Gitu Kalau awal-awal ini Masih sih Masih ya standar sih Oke Lalu kita coba Sambah rujaknya ini Teman-teman Sambah rujaknya Kalau teman-teman Biasa di sekolahan Jajan cireng Biasanya hanya Taburan balado Taburan Bumbu Jagung gitu kan Biasa gitu Ataupun Kecap dan saus Itu udah Udah standar banget Jajanan SD Kecap Saos Udah itu aja Standarnya Gitu Jadi kita coba ya Sambah rujaknya Kita cocel Teman-teman Ini untuk Ngerujak-ngerujak Biasa Ngerujak Buah Yang ibu-ibu Hamdan ATT Hamdan ATT Hato Hamil Ini Enak banget Ngerujaknya Jadi Jadi kita Ini cocok banget Untuk yang Ngerujak Enak Rujaknya Cocok Pakai ini Tapi ini Varian dari Sambah yang ada Yang disediakan oleh Central Cafe Thank you Central Cafe yang udah Ngendors Cirengnya Thank you Sekali lagi Ini Kita Di Sambal Rujak ini Seger banget Untuk kepedasannya sih Ketutup sih Ketutup sama Gula merahnya Ketutup sama gula merah Jadi Mungkin Kalau Dibandingkan Kacang Atau Sambal pedas manis Dengan Bumbu Sambal Rujak Ini Menurut aku Ini sih Enaknya Menurut aku Sambal pedas manis Bagi yang suka pedas Ini Nendang banget sih Enak banget Oke Enak banget Bumbu Eh Sambal pedas manisnya Itu ya Tadi kita cireng Dengan isi Sosis Kita lanjut Ke cireng Isi telur Puyuh Let's go Oke teman-teman Kita lanjut Ke menu yang kedua Yaitu Menu dari Sentral Cafe Yaitu cireng isi telur Puyuh Oke Di Sentral Cafe Menyediakan menu Makanan Yaitu Berbagai Menu ringan Untuk snack-snacknya Yaitu Berupa Pisang keju Bauan sayur Ubi goreng Balado Dan Ubi goreng Sambal bawang Yang seperti ini Yang tadi Pedas manis Ada Cireng sosis Cireng telur Puyuh Dan juga Yang terakhir Yaitu Ada Kentang goreng Oke Itu menu makanannya Yang ada di Sentral Cafe Oke Kita lanjut Ke menu kedua Let's go Oke Untuk menu yang kedua ini Yaitu Cireng isi telur Puyuh Kita coba Kita buka Oke Teman-teman Telur Puyuh Benar Ini Bisa teman-teman Lihat Telur Puyuh Oke Telur Puyuh Kita coba Originalnya Dulu Sama sih Karena sama adonannya Dari Cireng sosis Dengan cireng telur Puyuh Sama Tinggal Kombannya Lagi Dengan telur Puyuh Terus Yang bikin Wahnya itu Dari sambal-sambalnya Ini Teman-teman Bisa teman-teman Lihat Kita coba Langsung Ke Sambal kacang Lagi Yang dari Telur Puyuh Ini Sumpah Nostalgia Bangan Atau Gimana ya Oh ini Tunggu teman-teman Ini Kirain aku Oke teman-teman Aku tadi Keliru Kirain aku Ini Putih telur Putih telurnya Telur Puyuh Yang Cair Gitu Ternyata ini Aku baru Nyadar Kiraku Tadi Hasil dari Putih telur Tadi Yang Yang mencair Yang mencair Atau Hasil Perebusan Mungkin ya Dari Perebusan telur Puyuh Yang setengah Matang Kirain aku itu Ternyata ini Kita coba ya Menurutku Mungkin ini Benar Tebakan Ya benar Teman-teman Di dalamnya ini Ada Mayonese Ya Di dalamnya Ada mayonese Kirain aku tadi Telur Setengah matang Putih telurnya Yang setengah Matang Lalu mencair Nempel Di Kulit Cirengnya Ini Oke Ternyata Ada Isinya Lagi Di dalam Yaitu Dari varian Cireng Isi telur Kuyuh Ini Ada Di dalamnya Juga Yaitu Mayonese Oke Teman-teman Di dalamnya Ada mayonese Yuk Kita cocor Lagi Ke Sambal Kacang Kita Comben Dengan Sambal Bawangnya Sambal pedas Manis bawang ini Best lah Menurutku Oke Udah tau lah Rasanya dari ini Kalau aku disuruh Milih pun Untuk Kepedesannya Yang suka pedas Ini sih Yang tengah Sambal bawang Sambal pedas Manis bawang ini Ini Kacang Standar Kalau yang Gak suka Manis Gak suka Pedas Mungkin Aku Recommended Yang ini Sambal rujak Ini Ini Sambal kacang Tadi gimana ya Sorry ya Aku pake gini Bisa sih Di Sambal kacang Bisa Tapi Yang gak suka Pedas Recommended Untuk Yang standar Standar aja Itu Sambal rujak Ya teman-teman Bisa teman-teman Pilih nanti Terus Aku mau cocol Ini tadi udah ya Ke sambal bawangnya Aku mau cocol Ke sambal rujaknya Segernya dapet Ketemu seger Ke Mayonisnya itu Ketemu Jadi Manisnya dapet Dari mayonis juga Dari Fix Fiks Kalo yang suka Gak suka Pedas Ini standar banget sih Menukul Sambal rujak Oke Oh iya Tadi kan aku bilang Aku suka pedas Gak tau yang gak suka pedas Apakah ini Dia kepedasan Atau gimana Aku mau coba Oke teman-teman Kita Tanpa gambar Kalian Dengar aja Pernyataan dia Pedas atau enggak Silahkan coba Tiga Sambal ini Yang pertama Sambal kacang teman-teman Dia mau coba Sambal kacang Coba aja sedikit Sambal kacangnya Kamu kan gak suka pedas Biarkan dia Merasakan dulu Mengunyah Dari sambal kacang ini Atau mau dihirup Gak berani dia Teman-teman Gak berani Gimana Kepedesan Kepedesan atau Standar bagi Standar Standar Oke kita coba Yang Sambal bawang ini Silahkan dicocol Sambal bawang ya Oke Jangan semuanya Ciringnya Jangan semuanya Oke yang dicocol aja Biarkan dia mengunyah Di sambal bawangnya Oke Biarkan dia mengunyah Di sambal bawangnya Ini Dia merasakan pedas ya Menurut aku sih Sambal bawang ini Yang bestnya pedasnya Gak tau Bagi yang gak suka pedas Apakah ini menurutnya Pedas banget Kita lihat dulu Oke gimana Oke gak Sama dengan kacang Oke berarti Kita next ke Sambal rujak Oke gimana Biarkan dia mengunyah dulu Sambal rujak Oke Berarti menurut Yang kita cobain ini Dia gak suka pedas Tapi dia Lebih suka yang sambal rujak Bener kan Menurut prediksi ku Bagi yang gak suka pedas Mereka masih memilih Sambal rujak Ketimbang Sambal kacang Sambal bawang Oke thank you Oke teman teman Itu tadi Udah dicobain Bagi yang gak suka pedas Dia Bener kataku Dia lebih memilih Sambal rujak Ketimbang Dua sambal ini Karena gak begitu pedas Sambal rujak ini Ketimbang Sambal kacang Sambal Sambal bawang ini Aku sih Suka pedasnya Dari sambal bawang ini Oke kita coba Hirup sekali lagi ya Oke Itu dia Cireng Isi sosis Dengan cireng Isi telur puyuh Dari Sentral Cafe Thank you Sentral Cafe Yang udah Nyediaan tempat Juga Makanannya Thank you banget Oke teman teman Itu dia Tadi kita Cobain Review Dari Cireng Isi sosis Dengan Cireng Isi telur puyuh Salah duanya Dari menu makanan Di Sentral Cafe Oke Yang berada Di alamat Jalan Gatuk Subroto Tepatnya Di depan SMA 3 Bisa teman Lihat nanti Ataupun Teman bisa Cek Instagramnya Disini Bisa cek Di Instagramnya Disini Silahkan follow Cek menu Makanannya Dan juga Sentral Cafe Juga udah Terdaftar Di Indojek Dan Kojek Oke Silahkan Yang mau Yang mager Dan mau Mesan Makan-makanan Yang ada Di Sentral Cafe Silahkan Di Indojek Juga ada Di Kojek Juga ada Dan silahkan Follow juga Instagramnya Disini Silahkan Cek-cek Makanannya Dan minumannya Kalau mau nongkrong Bareng Teman-teman Nyantai bareng Atau Bagi kalian Mau nge-game Bareng Mabar Sama teman-teman Kalian Maupun itu ML PUBG FF Dan sebagainya Disini Internetnya Ngebut banget Oke Recommended banget Bagi kalian Mau mabar Yang no Anti-lag Pokoknya Anti-patah-patah Sinyalnya Bisa teman-teman Coba di Jalan Gatut Sobroto Tepatnya Di depan SMA 3 Ketatang Oke Itu dia Oke Tadi kita habis Nge-review Cireng Nostalgia banget sih Selama pandemi ini Udah setahun lebih Mamang-mamang yang gak jual cireng Depan sekolah Kita Mencarinya kemana juga Susah Akhirnya aku menemu Cafe yang jual cireng Aku udah keliling-keliling Kuliner juga Yang jual cireng Dalam bentuk High class Dalam bentuk cafe Hanya berada Di sentra cafe Yang lain Hanya standar aja Menu-menu Pisang goreng Dan sebagainya Kalau yang menu Cireng ini Merupo Udah keliling-keliling Kuliner Baru di sentra cafe ini Menyediakan makanan Yaitu berupa cireng Oke Bagi yang kangen Cireng Jajaran sekolah Bisa mampir Di sentra cafe Oke Aku kangen banget Waktu mamang-mamang Depan sekolah Jual cireng Cilok Dan sebagainya Itu Kangen banget Terus Ciloknya Yang pake bumbu Itu ya Balado Terus bumbu Jagung Itu Kangen banget Pasti kalian Jadi selama pandemi Kalian Gak nemu Mamang-mamang Yang jual cilok Dan sebagainya Ataupun Telur Gulung Telur gulung Itu Kita Selama pandemi ini Selama udah setahun ini Gak nemu Mamang-mamang Seperti itu lagi Oke teman-teman Jadi kalian Kalo kangen cireng Atau cilok Seperti Kalian beli Silahkan mampir Di sentra cafe Oke Itu rasanya Bikin nostalgia Banget Tadi aku udah ngerasain Terus Yang bikin Kita wah banget Dari berbagai varian Sambalnya Dari sambal Rujak Sambal Kacangnya Sambal bawangnya Itu Enak banget Jadi pilihan aku Tadi dari Tiga sambal itu Yaitu sambal bawang Oke teman-teman Jadi aku pilih Sambal bawang Terus Bagi yang Gak suka pedas Tadi udah Kita recommended Banget Recommended Dia milih Sambal rujak Itu Standar sih Apalagi kalo kalian Pilih Cireng Isi Telur puyuh Di dalamnya Itu udah ketemu Mayonnaise Jadi Jadi di mayonnaise Itu Udah Sekalian Udah nyembuhin Pedas Di mulut kalian Mayonnaise Udah nyembuhin Rasa pedas Di lidah kalian Oke itu aja Oke teman-teman Thank you Yang udah nonton Yang udah subscribe Silahkan Tonton terus episode Makan Malam Setiap malam Jumat Pukul 6 Jangan lupa Jangan lupa ya Pukul 6 Setiap pukul 6 Episode Makan Malam Tayang Oke Di setiap malam Jumat Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Setiap kami upload video Di channel Mata TV Oke Saksikan terus Episode Makan Malam Thank you Yang udah Nonton Yang belum makan malam Silahkan makan malam Yang lagi makan malam Selamat Bersantap ya Bersama keluarga And See you Goodbye Bye